Oke, sebentar tadi kita sudah menjuntuh sedikit dari observasi ataupun teori dari Sigmund Freud, dari psychoanalisis, tetapi Sigmund Freud dia cuma khusus dalam kanak-kanak, satu sampai lima tahun dan apa yang observasi itu kata dia akan berulang nanti mereka dewasa nanti. Banyaknya tertumpu kepada seksual, tapi yang teman-teman setelah dia itu tidak setuju perkembangan seseorang hanya tertumpu kepada kanak-kanak saja. Seperti teman-teman yang lain, Carl Jung, Everett Fromm, Sullivan, dan Eric Erickson. Dan mereka cukup mengembangkan sesuatu orang yang sehingga dia matang, dewasa, banyak peringkat hidup dia dipengaruhi. Bukan sehingga nature semula jadi, tapi juga nurture, nurture betul berkembang dengan belajar dari situasi, situasi ikut gitaran hidup. Jadi dalam segmen ini saya akan tunjukkan kepada kamu tentang pembentukan kehidupan. Kita memulai dengan sesat seorang individu, ego. Ego itu egosum, bahasa latin. Berarti aku sebagai seorang individu. Dan seseorang individu berkembang dengan dilahirkan anak kecil. Dan kemudian dia tidak sendiri berkembang, tapi dia dipengaruhi oleh persekitaran dia, itu adalah yang terdekat keluarga adik-beradik dia. Kemudian apabila dia mulai pergi ke sekolah, dari persekitaran, dari sekolah, kawan-kawan yang lain. Dia belajar. Pengutu apa yang dia bisa, mau dan terima. Dan kemudian apabila dia sudah dewasa, dia terbuka kepada dunia, masyarakat, dan budaya. Jadi manusia itu membesar karena terpengaruh ataupun belajar dari persekitaran dia membesar. Tahap-tahap sekolah sosial mengikut Rick Rickson. Lapan tahapnya. Dalam tahap pertama, dilahirkan dan sampai satu tahun umurnya, seorang bayi, dia belajar, dia boleh percaya atau tidak percaya. Bagaimana dia tahu, kalau anak ini, kalau dia beberapa bulan bisa bercakap, berapa baik? Dia boleh ditakutkan, Pak, Ibu, saya lapar. Tapi anak ini tidak bisa bercakap, dia cuma nangis. Jadi kalau ibu-ibu atau minta tolong nenek, mereka tahu tangisan itu. Dia lapar, dia terkensi, ataupun dia digigit semut dan sebagainya. Jadi kalau anak ini nangis, dia cuma harap orang. Tapi kalau tidak ada orang datang pergi menolong, lambat laun dia akan belajar, tidak guna saya menangis. Memang orang tidak boleh dipercaya. Dan setelah dia lewat ini, tahap kedua, dia belajar yang lain. Maka ini dia akan pegang dalam otaknya apabila dia besar. Dia boleh menjadi orang yang mungkin tidak percaya siapa-siapa lagi. Kedua tahap, yaitu dari satu tahun hingga tiga tahun, dia bermula anak-anak. Dia belajar mau duduk, mau berdiri, mau jalan, dan mau rabah-rabah. Menjelajah, mau tahu. Kalaulah anak ini sentiasa diikat, didokong, tidak dibenarkan. Anak ini seperti yang Freud bilang, tergantung kepada ibu bapak. Dia tidak berkembang, dia tidak bebas untuk merabah-rabah, merasa-rasa dia perlu tahu persekitarannya. Kalau digalakkan, dijaga, dia akan berkembang secara psiko sosial dia. Nah inilah, dia belajar otonomi. Kalau tidak ada otonomi, dia merasa malu. Orang-orang ini kalau tidak berkembang ikut tahap kehidupannya, mungkin nanti dia sudah besar atau di sekolah. Apabila disuruh buat sesuatu, dia sentiasa tidak berani. Karena apa? Waktu dia kecil selalu dihampat, tidak dibenarkan. Ya mungkin ibu bapak, karena keadaan di rumah atau persekitaran, takut anak ini jatuh atau luka dan sebagainya. Mereka tidak benarkan. Tapi, kalau kita menggalakkan dan menjaga supaya mereka tidak jatuh ke bahaya, dan mereka tahu, jangan sentuh ini, ini tajam, ini kotor. Tetapi, di sebaliknya, kalau semestinya tidak dihalang, dibenarkan apa dia suka buat, jadi masalah dan tidak besar. Karena dia tidak tahu ada batas. Kalau pergi rumah orang, tidak boleh masuk kamar ibu bapak orang. Dia akan buat, kenapa? Karena waktu dia kecil tidak dihalang, tidak diajar. Tahap psikosocial ketiga, yaitu prasekolah. Inisiatif lawan perasaan bersalah. Ini anak-anak dia mulai mau main, mau mereka-reka buat sesuatu. Tetapi, kalau dihalang juga, lambat laun dia tidak akan lagi membuat, dia diam saja, maka otak dia tidak berkembang. Nanti dia besar, dia begitu juga ulang. Dari kecil saya tidak dibenarkan. Jadi, dia tidak ada inisiatif mau buat apa-apa. Banyak anak-anak muda yang berlaku sekarang. Banyak yang, kaunsel-kaunsel telepon, WH, pada bagaimana ini lah. Ini sudah mau ambil exam. SMA. Anak ini belum tahu, apa masa hadapan dia. Dia tidak tahu apa yang dia mau. Bila kau lihat kembali perkembangan, memang ada sesuatu yang tidak terkena, tidak berkembang waktu tahap patut dia belajar. Dari prasekolah ini, tugas dasar adalah untuk mencapai perasaan, kecekapan, dan ikhtiar. Inilah anak-anak, kita gelakan. supaya dia jangan terlalu bergantung kepada orang tua. Dia belajar sendiri itulah. Dan dalam prasekolah itu, biasanya, apa mereka buat? Mereka main. Dibuat benda sesuatu. Itu, itu tahap pembinaan utak mereka. Jadi, kalau kau beri sesuai dengan itu, mereka merasa gembira. kalau tidak, tahap itu terlimpas, ataupun mereka sudah maju, dia pada mudur kembali. Ini saya belum lagi buat. Tahap-tahap yang seterusnya, ini SD, sekolah dasar, zaman pesekolahan. Ini ketekunan lawan kompleks rendah diri. Ada yang, anak-anak ini, bila dia suruh sekolah, dia tidak mau pergi. Dia cari alasan, dia tidak mau pergi. Karena dia tidak ada confident. Dia ada ketetapan diri. Karena tahap sebelum ini, dia tidak dibenarkan. Selalu tersekat. Maka, dia tidak mau maju. Karena yang dua di belakang itu, belumlah dia tidak tercapai. Jadi, kita lihat anak-anak di sekolah, cegu-cegu dapat membedakan mana anak yang lebih maju, mana anak yang kurang maju, dan tidak berikhtiar. Dia tidak tekun, tidak rajin. Mungkin, dia masih lagi dalam tahap kedua, main. anak-anak yang suka main sejak. Tahap SMP, SMA. Masa remaja. Ini masa yang penting bagi perkembangan. Karena disinilah anak-anak muda kita mencari identitas. siapa saya? Sehingga kita dapat lihat anak-anak sekarang belum kenal siapa diri sehingga rambut jadi biru, merah, hijau, ada yang bercampur aduk warna, ada anting-anting di mata, di hidung, di lidah, di puting. saya kasihan bila mereka makan. Ada anting di lidah. Bagaimana makan? Tidak, untuk apa itu? Identitas. Kalau bagi saya orang lama, identitas kerbau. tapi tidak tahu ada budaya yang gunakan itu supaya kecantikan. Kalau yang di hidung untuk orang India. Tapi mengapa anak-anak modern semua gunakan tanya mereka tidak tahu ikut edaran masa. Pastor, kau ketinggalan sudah. tidak itu di demoyang saya lagi. Jadi kalau identitas mereka tidak kenal, dia akan keliru. Dan disinilah banyak anak-anak kita terpengaruh ataupun mencari identitas melalui multimedia dan sebagainya. Sehingga sekarang ada identitas baru. LGBT LGBTQ L kamu tahu kan Lisbian sejenis perempuan dan perempuan G itu lelaki dan lelaki B bisexual ada orang yang ada boyfriend tapi dia ada sejenis juga. sehingga sehingga ada yang kalau di Asia ada kajian dibuat karena malu takut orang bilang dia ini gay atau tomboy ataupun sisi dia dia kawin untuk mendapat anak membuktikan saya orang normal tapi sudah satu dua anak dia akan tinggal istri atau suaminya cari kembali sejenis boyfriend atau girlfriend dia. Ini yang dinamakan bisexual. Transgender trans tukar gaya lelaki suka pakai gincu pakaian wanita dan sebagainya dan perempuan suka potong rambut pendek pakai baju celan panjang seperti lelaki kiu untuk apa kue ataupun question mana satu yang saya layak anak muda kita sekarang kalau sini tidak berkembang mereka akan bertanya question saya lk jika bika tiga setelah ini dalam umur setelah sekolah kerja sampai di masa awal dewasa dan umur dewasa permulaan dewasa kerapatan lawan perasingan ini rapat dia belajar saya tidak tahu apa yang kamu panggil di sini kalau rakan sebaya berarti ada masa tentu lelaki semua berkumpul kalau di sekolah perempuan suka buat hal-hal wanita sendiri tetapi apabila mereka sudah besar cari kerja dan sebagainya mereka mulai sudah mau berjinak dengan opposite sex dengan kawan-kawan yang di sebelah bukan lagi rakan sebaya semua lelaki saja semua wanita saja tetapi cuma mau berjinak-jinak dengan apakah boleh jadi pacar di sini juga menentukan berjaya atau tidak kalau ada orang yang terus di apa kecewa dia membelanjakan banyak sudah dengan perempuan ini tetapi akhirnya tidak jadi kalau orang ini tertutup tidak padai menceritakan minta bantu orang lain dia akan menjadi manusia yang tertutup dia tidak akan berpacar lagi biarlah saya bujang sampai tua begitu juga perbuatan dia coba-coba dalam sosial tetapi ada peristua yang berlaku dalam sosial itu di sini yang banyak orang juga kecewa lihat di dunia sekarang banyak yang sudah pergi universiti karena enjoy dia punya kebebasan ataupun masih mau bayar hutang maka ramai yang berkat tidak kawin lelaki dan perempuan sama saja demografi kita tidak meningkat dalam 20 tahun lagi 2040 fokus dia ialah kita lebih ramai orang orang tua daripada orang-orang muda kenapa karena orang-orang muda sekarang tidak mau kawin kawin pun tidak mau ada anak ada anak pun kontrol satu atau dua kalau satu sejak bapak mama mati masih kurang satu tidak dapat ganti dari dalam ini juga penting membeda masa ini ialah untuk pembentukan hubungan kemesraan tetapi kalau orang yang tidak terbuka ataupun pertama kali jatuh cinta kalau gagal dia tidak dapat hubungan mesra broken hearted jilted dan tidak akan lagi ini pertengahan umur ini kalau dia sudah mulai membeda keluarga dia sudah tetap dalam satu profession satu kerja dia cuma mau mengembang dia jaga ini masa yang paling stabil sehinggalah dia pensiun tahun 60 tapi saya sudah lewat masih kerja lagi belum pensiun orang dalam lingkungan umur ini dia keraja atau dia sudah beda keluarga dia banyak sudah pengalaman kalau dia keraja dia kerja sebagai profesional ataupun dalam swasta ataupun dalam pemerintah sudah tentu ada kursus-kursus yang bertambahan meningkat dari orang yang dalam lingkungan umur ini yang di masa banyak pengalaman baru sehingga apabila mereka sudah mantap kalau mereka tidak ada kegagalan atau tidak kesal banyak kekesalan mereka merasa hidupnya sempurna walaupun ada sedikit sini sana tidak sempurna tapi dia puas hati dan orang ini rasa saya sudah banyak pengetahuan banyak pengalaman banyak kebijaksanaan banyak ilham ikhtiar dan inilah masanya biasanya mengkongsikan membagi-bagikan dengan orang lain dan seorang yang menjangkau keluar mau membantu biasanya orang yang sudah matang dalam hal ini kerjaan dia pun sudah meningkat ada tambah kursus training yang meningkat dalam kerjanya maka dia merasa ini masa saya kembali kepada masyarakat saya tolong kepada keluarga gereja atau masyarakat tahap yang terakhir pension dan akhir dewasa kesepaduan atau putus asa kalau orang dalam tahap-tahap sebelum ini selalu tidak tetap dalam keluarga ataupun kerjanya selalu karena orang ini tidak dia bermula dengan identitas dia identitas dia keliru maka hidup dia sebagai orang dewasa pun keliru jadi apabila dia sudah membeda kemesraan tidak ada orang yang boleh tahan ataupun sabar dengan dia karena mungkin pada masa inilah ada sudah luka-luka batin sehingga dia tidak dapat memesrah dengan orang lain jadi kalau tidak dibantu tidak dirawat ataupun disembuh dia akan berterusan dalam hidup itu 3-40 tahun sebelum pension dengan kekerjian dengan hati yang keras tidak ada yang mungkin sikit tapi kebanyakannya iri hati saja cumberu hamun makin dan sebagainya apabila dia sudah sudah rasa usia dia sudah 60 masa pension tabung belum ada kerja tidak tetap kumpulan uang tidak ada maka dia melihat hidupnya ini tidak sempurna tidak ada kesepaduan tidak ada solidaritinya maka dia jadi apa dia putus asa dalam usia tua gerontologi kata dia akan menjadi orang yang murung yang biasa tidak mau lagi campur dengan orang ramai karena malu kalau orang tanya dia bagaimana hidupmu selama ini tapi kalau orang yang tidak banyak dia punya kekecewaan akan merasa mesra mau membagikan dengan orang yang yang lebih muda selain dari itu menurut alih-alih psikologis juga bukan saja kita perkembangan diikut tahap-tahap hidup tetapi kita juga belajar dalam urutan kelahiran dan hubungan saudara di rumah juga misalnya pertama anak sulung siapa yang anak sulung ini ataupun anak tunggal anak sulung anak tunggal sama dia punya apa besikat biasanya anak sulung ini yang pertama karena dia baru yang pertama banyak perhatian dan semasa dia masih anak tunggal dia asyik diberi perhatian yang berlebihan uh comel dia beli ini bel sini bel di sini jadi bukan saja ibu bapak tapi nenek datuk saudara yang lain ini harapan bangsa kita jadi jadi anak ini juga cenderung boleh diharap karena semua orang penumpuan orang kepada dia dia rasa dia boleh diharap dan rajin dan berusaha mau maju karena semua orang melihat aku akan tetapi apabila seorang adik dilahirkan dia merasa direbut posisi kesayangannya apa yang dia rasa dia bukan unik lagi dia bukan luar biasa dan istimewa karena dia mula percaya bahwa pendatang haram ini habis dia belum matang dia belum tahu ini pendatang yang baru ini penceroboh akan merampas daripadanya kasih sayang yang sebelum ini kepunyaan dia satu orang sekarang ada bagi coba kamu lihat kalau ada keluarga yang baru ada dua anak lihat bagaimana kalau ibu atau bapak tidak nampak kakak abang akan mencubit dan menandang adiknya karena diara kau yang datang ngerebut sekarang semua yang rantai kau yang dapat dulu saya ini timun cemburu anak kedua anak kedua adalah dalam keadaan yang berbeza dan masa dia dilahirkan dia berkongsi perhatian dengan seorang anak yang lain kau bukan estimewa lagi terpaksa bagi jadi anak kecil terasa mengapa bila dia dengar cerita waktu dia abang atau kakak dia seorang semua dia dapat kenapa saya dilahir saya tidak dapat saya harus dibagi bukanlah 50% 30% saja yang 20% salah abang yang ambil kebiasaannya anak kedua belagak seakan-akan dia dalam perlumbaan dan sering terus bersungguh-sungguh mau lebih baik daripada abang dia supaya saya boleh rebut perhatian itu jadi ini diibaratkan anak kedua berlatih mengatasi anak sulung selalu dari perjuangan bersaing diantara anak sulung dan anak bungsu akan mempengaruhi kehidupan mereka kelah lihat dalam keluarga kamu atau sendiri selalu berkelahi dua tentang siapa yang buat keputusan kalau orang tua surat tidak ada hartanya siapa yang ambil dan sebagainya dari anak kedua mengintai mencari kelemahan kelemahan abangnya dan usaha memenangi pujian daripada ibu bapak dan guru-guru dengan mencapai kejayaan dimana anak sulung gagal melakukan kadang-kadang anak sulung itu dirosak semuanya abad tidak tidak usah tinggi pelajar karena hartanya cukup tapi anak kedua itu ini kelemahan dia saya akan pergi universiti saya akan jadi dokter dan saya lebih baik daripada dia anak tengah anak tengah berarti kalau tiga di hari kau di nombor dua kalau lima kau nombor tiga kalau tujuh kalau nombor empat saya nombor empat dari tujuh saya anak tengah biasanya berasa terhempit ada yang besar ada yang tua ada yang dibawa maka orang yang tengah ini dia percaya bahwa kehidupan ini tidak adil selalu terasa di perdaya abang itu waktu mereka kecil sudah dapat semua saya sudah dalam belasan tahun adik ini masih kecil mereka dapat kasih sayang saya mana tidak adil jadi apa yang berlaku anak tengah ini akan menganggap sikap kasihan yang aku ini yang menjadi seorang yang bermasalah tapi biasanya pandangan orang psikologis dan tangkapan tangkapan biasanya yang berlaku orang atau anak tengah ini orang yang penting di sebaliknya terutama dalam keluarga yang sering berkelengkah bergadung anak tengah menjadi pengantara dan pendamai orang yang menyatukan segalanya berberkatilah para pendamai karena surga engkau punya anak mungsu biasanya kalau keluarga yang besar anak mungsunya lain sekali dia sudah melihat apakah abang-abang kakaknya kalau mereka jahat ataupun apa bapak selalu ambil telepinggang untuk pukul jadi dia tidak mau seperti mereka dia ada dunia dia sendiri maka dia akan biasanya anak mungsu ini lain sekali adalah bayi keluarga yang sering dimanjak-manjakan bukan saya ada ibu bapak dan nenek tapi ada abang ada kakak juga kalau anak kecil ini yang bungsu ini dia bijak pandai banyak dia beli peroleh dia senang kalau dimarah bapak dia pergi ke atuk bapak atuk marah pergi ke kakak kakak juga marah saya pergi ke abang jadi dia banyak pilihan jadi anak yang bungsu ini memainkan peranan istimewa karena anak-anak yang lain mendahulunya dan dia lebih dibesarkan lebih matang kenapa kalau anak yang pertama bapak mama belum ada pengalaman mengasuh anak yang kedua dia sudah ada pengalaman tapi karena berbagi sudah kasih sayangnya tapi kalau anak bungsu ibu bapak banyak pengalaman bukan seibu bapak membantu abang-abang kakak menjadi ibu bapak dua tiga empat jadi banyak diajari atau dimanjai ataupun pengalaman dia lebih banyak anak-anak bungsu cenderung mengambil jalan mereka sendiri karena dia bukan diasuh dipelihara oleh ibu bapak saja tetapi persekitarannya lebih ramai sehingga dari abang dari datu dari bapak dari mama dari kakak dan akhirnya dia sendiri buat keputusan anak tunggal anak tunggal adalah seperti anak yang pertama tidak ada rebutan oke ini sudah selesai dan satu Abraham Maslow satu juga pendekatan dia dia prinsip yalah tentang ada keperluan hiraki keperluan kalau anak itu nangis orang datang bermasalah kita lihat apa kekurangan keperluan menurut Abraham Maslow keperluan utama manusia ialah tentang fisiologi perut kalau kau mau mengajar agama kalau saya lapar apa gunanya anak kecil itu beri saya makan dulu dia perlu makan perut yang penting kedua keperluan yang rasa aman rasa aman apa kalau ada rumah selamat atau tidak ada keluarga keperluan ketiga dikasih disayangi ada keluarga itulah kadang-kadang kita lihat orang yang datang minta bantuan kita lihat dimana ada kekurangan kalau dia yatim dan kecil banyak kekurangan dan keempat keperluan dihargai banyak orang dewasa tidak dihargai akan menjadi pahit hidupnya tetapi kalau pertama kedua ketiga sehingga keempat maka ektualasasi saya sempurna bukan sempurna seratus peratus sekurang-kurang saya hidup sehat jadi Abraham Maslow katakan kita harus menuntut atau memberi keperluan asas dulu dan filsafat dan psikologi ini diambil oleh industri apa yang saya maksud industri keperluan asas perut itu apa makanan pabrik 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 bikin megimi kopi dan sebagainya kedua keselamatan apa alam rumahnya ada alam dan sebagainya keselamatan ketiga dikasih sayang ada orang yang mengasihi dia ada keluarga bukan anak buangan kalau tidak ada keluarga sebenarnya ada proksi di asrama dan sebagainya dan empat kalau dia berjaya dengan itu baru dia dapat dihargai orang menghargai dia banyak orang yang kecewa cenderung kepada depresi adalah karena walaupun dia ada semuanya tetapi kalau tidak diterima keperibadian dia dia menjadi depression dan kalau kita dapat semua orang bilang semuanya ada kalau Singapura 5C K credit cash credit card cash condominium club nah kita tengok deh Abraham Maslow dulu orang tidak lihat tapi psychology industry ada satu psychology dia panggil psychology industry dia gunakan Abraham Maslow memberi apa manusia perlu kalau kau tidak ada kepintaran apa-apa saja bapak saya beritahu kau cari makan dari rambut sampai kaki boleh cari makan medicia pedicia gunting rambut kacamata mata gigi pakaian semua ini adalah kerja ini boleh menampung hidup kita jadi psikologi industry ambil Abraham Maslow ini membantu mereka saya ingin mau ambil satu puisi yang ditulis oleh seorang perempuan dia buat kajian PhD psikologi dia rumuskan tesina kedoktorannya dalam bentuk puisi dia kata anak-anak seperti yang psikologi yang kita lihat tadi itu dia rumuskan dalam berapa 20 kalimat saja anak-anak kita kamu tidak ada anak semua bujang kita semua waktu kanak-kanak belajar di tempat kita membesar betul tak lihat apa dia kata jika seorang anak hidup dalam kecaman selalu terancam saja dia belajar untuk menyalahkan karena dia lihat ibu bapak bekelai selalu bergaduh suami bilang kau punya salah istri bilang kau punya salah dari anak kecil siapa yang betul berarti dia belajar ini cara dia menyalahkan orang lain kalau kau tidak tahu kau punya salah jika seorang anak hidup dalam permusuhan dia lihat persekitaran dia dalam keluarga bermusuh saja bapak dengan abangnya anak itu akan belajar berkelahi karena dia kecil utak dia belum berkembang ini normal kalau bergaduh jika seorang anak hidup dalam ketakutan selalu karena suaranya terlalu tinggi keras anak itu belajar untuk gelisah nangis jika seorang anak hidup dalam belas kasihan dia belajar mudah memaafkan dirinya sendiri jika seorang anak hidup dalam ejek selalu dia belajar untuk malu karena dipermalukan saja kau anak bodoh nanti dia besar dia tahu apa maksud bodoh jadi saya memang bodoh malu jika seorang anak hidup dalam kecemburuan mama dia selalu kata bapak dia kau keluar lambat pulang ada perubuan di luar anak ini menangkapi dalam ini bagaimana ibu saya menunjuk kiri hati saya cemburu karena anak ini kecil selalu ikut ibunya maka apa yang ibunya kata itu putul apa yang ditangkapi dia kalau lah nanti saya ada boyfriend saya ada laki saya buat begitu dia 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 belajar iri hati jika seorang hidup dalam rasa malu dipermalukan saja oleh abang-abang atau orang-orang di rumah anak dibelajar bersalah bersalah kadang-kadang pilih pulang dari sekolah tunjuk resort perperiksaan mengapa semua di satu A pun tidak ada kau memang anak sial anak bodoh tahun depan semua F mengapa F habis bapak bilang siap bodoh itu yang bapak suka jika seorang anak hidup dalam optimis dia belajar lebih percaya kepada dirinya jangan putus sasa coba lagi jika seorang anak hidup penuh toleransi dia belajar untuk setia dan sabar anak ini kecil kamu lihat anak-anak kecil dia seperti burung tiung dia tiru mengikut apa bapak mama abang-abang kakak dia buat sehingga cara berjalan cara bercakap dia tiru jadi kalau lah anak itu ibu bapak itu selalu toleransi tidak tinggi sorak mengampuni dan sebagainya anaknya rasa keluarganya aman begitu pula kalau mau keluarga yang sejahtera supaya kita tidak tinggi sorak kita harus setia kalau makan sama-sama makan dan sebagainya jika seorang diterima keberadaannya walaupun dia tidak bijak tapi dia anak juga anak itu belajar untuk mencintai dia tidak peduli dia pintar atau bodoh tapi ibu bapak tetap terima maka dia rasa dia dikasihi maka kalau dia dikasihi dia belajar mengasihi jika seorang anak hidup dalam suasana rukun dia belajar untuk mencintai diri sendiri jika seorang anak hidup dalam suasana adil dia belajar akan kemurahan hati jikalau seorang anak hidup dalam kejujuran dan lurus hati dia belajar akan kebenaran dan keadilan jika seorang anak hidup dalam merasa aman dia belajar percaya pada dirinya sendiri dan percaya kepada orang di sekedarnya jika seorang yang hidup dalam suasana penuh persahabatan ia belajar bahwa hidup di dunia ini penuh kedamaian jika anda hidup dalam ketentraman anakmu akan hidup dalam ketenangan batin ada teman saya satu apabila dia berkelai dengan istrinya dia rebuk anak itu lalu dia bergaduh dengan istrinya tapi dia dukung dengan tangan kirinya anak dia bayi yang kecil itu tambah menangis takut beg bila dia tanya pada mengapa anak saya bila saya dukung sebelah kiri dia tambah takut dia tambah apa itu risau dan sebanyak selamat jo anak mu ada di rahim ibunya berapa lama 9 bulan apa suara yang anak dengar jantung ibunya kalau ibunya risau jatuh risau kalau marah aman kalau ibu tidur waktu malam anak itu faham jantung itu melambangkan keadaan situasi jadi bila kau bergaduh berkelahi dengan istrimu kau berikan anak itu di jantung sini anak itu beri rasa walaupun dia tidak faham bahasa kau lain kali dukung dia sebelah kanan dia tidak rasa jantung itu maka ada satu pendekatan untuk membantu orang dalam apa itu dalam penyembuhan yalah drumming drum karena suara yang pertama kita dengar dalam hidup kita ialah jantung ibu jadi cara drum itu digendang itu dibukul boleh menenangkan orang kadang-kadang kita bilang ada orang yang sakit batin itu mulai dari kandungan lagi dan itu drum terapi sangat membantu akhirnya sekian dan terima kasih